Yeah, team at 17, damn, give me my money. Kabar mengejutkan datang dari pemain timnas Indonesia, Egi Maulana Fikri jelang piala AFF 2022. Ia resmi dilepas oleh klun Slovakia, FC Vion Slade Moreyvis pada hari ini tanggal 15 Desember 2022. Kabar tersebut datang langsung dari laman resmi dan Instagram Moreyvis, at Vion Slate Moreyvis. Pemain kelahiran Medan ini pun mengucapkan terima kasih kepada klub karena telah diberikan kesempatan untuk bermain di sana. Tak lupa ia mendoakan untuk klub agar bisa lebih baik di sisa akhir musim Liga Slovakia tahun 2022 sampai tahun 2023. Saya ingin berterima kasih kepada Vion, rekan setim saya, dan tim pelatih. Terima kasih atas waktu yang dihabiskan di klub, meskipun singkat. Saya berharap Golden Moravians hanya yang terbaik dan semoga sukses di sisa musim ini, ujarnya, dikutip dari laman resmi klub, Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Sekadar informasi, Egi Maulana Fikri dikontrak klub Slovakia sejak Agustus silam. Sayangnya, Egi tak banyak diberi kesempatan bermain oleh pelatih. Selama membela klub Slovakia tersebut, Egi telah mencatatkan enam penampilan di Liga Slovakia musim ini dan mampu menyumbang satu asis. Dia juga tampil tiga kali di Piala Slovakia 2022.